Ex-gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, dilaporkan kerap menyewa wanita penghibur untuk melayaninya di kamar hotel. Mantan gubernur yang terjerat kasus korupsi tersebut bahkan disebut telah menggelontorkan 3 miliar rupiah untuk menyewa wanita penghibur. Seperti rokegurung misalnya, gajinya sudah gede, masih tidak menikah misalnya. Terus bagaimana filosofi untuk dia meneruskan keturunan? Karena bagi agama apapun yang dianut di Indonesia ini, melanjutkan keturunan itu penting. Untuk apa? Untuk generasi berikutnya, untuk membangun masyarakat, untuk membangun negara tanpa melalui perkawinan yang sah. Oke, artinya pasal ini mewajibkan setiap warga negara harus kawin itu. Coba, konsekuensnya kan begitu kan? Persetubuhan itu adalah natural drive, biological drive. Negara mau atur itu, sinting namanya. Provinsi Aceh menjadi sorotan tak sedap. Statistik kriminal tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, terdapat 1.443 kasus pemerkosaan di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2022. Dari jumlah tersebut, 135 kasus diantaranya terjadi di Aceh. Angka ini menempati Aceh pada urutan pertama, kasus pemerkosaan tertinggi di Indonesia. Kasus pemerkosaan di Aceh juga dicatat oleh Mahkamah Syariah Aceh, yang justru memiliki angka kasus yang lebih banyak. Pada tahun 2022, kasus pemerkosaan yang ditangani Mahkamah Syariah mencapai 161 kasus. Di tahun 2023, jumlah tersebut meningkat menjadi 177 kasus. Di tahun 2024 ini, hingga bulan Juni, Mahkamah Syariah sudah menangani 62 kasus pemerkosaan yang terjadi di bumi serambi Mekah. Sesuai, boleh ditambahkan? Oke, ini dia. Setiap orang yang melakukan, yang sebelumnya. Yang sebelumnya? Ini lebih mudah. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami, atau istrinya dipindahkan. Oke, artinya pasal ini mewajibkan setiap orang negara harus kawin. Coba, konsekuensinya kan begitu kan. Persetubuhan itu adalah natural drive, biological drive. Negara mau atur itu, sinting namanya. Kan ngacau tuh, logiknya aja kacau. Sama dengan tadi misalnya. Kalau misalnya, mata kuliah fisika, mata kuliah biologi, mata kuliah kimia, itu tidak kompatibel dengan ide ketuhanan. Karena itu mesti dilarang diajarkan di universitas. Itu ngacau kan? Jadi, saya katakan tadi, bahwa soal ini, soal yang sudah pernah dibongkar di dalam sejarah. Jadi, setiap orang yang bersetubuh, bukan dengan suaminya, bukan dengan istrinya. Itu bisa dipindahkan? Iya. Jadi, ini kan kita lihat di atasnya. Hukum pidana. Jadi, Indonesia ini kan menganut aspek negalitas. Orang tidak bisa dihukum kalau tidak ada aturan. Makanya kita perlu aturan. Kalau enggak, kita akan semena-mena. Semenang-menang, negaranya akan semenang-menang. Nah, karena itu aspek legalitas itu bukan satu-satunya. Nah, karena itu ada aspek-aspek lainnya. Nah, kalau begitu harus diatur dulu. Perkawinan yang sah itu seperti apa? Karena saya melihat di masyarakat kita itu orang menikah itu kok gampang sekali. Nah, undang-undang tentang perkawinan kan mengatur soal itu juga, Prof. Tapi kenapa orang menikah tanpa ada penghulu yang jelas, tanpa ada wali yang jelas, ya? Tapi mereka dibiarkan saja. Oleh fenomena sosial itu kemudian mengugurkan apa yang sudah kita sepakati, menurut saya. Jadi ini, pasal ini justru memberi izin orang memanipulasi pengertian perkawinan. Jadi dia sogok saja kartu kawin atau pura-pura kawin segala. Jadi kan membuat orang justru berbuat jahat. Karena dia harus menipu dirinya sendiri tuh. Karena kita tuh gak ada hukumannya bagi orang yang menikahkan dan dia bukan penghulu yang benar-benar berwena. Kalau diturunkan orang yang menikahkan dan dinikahkan itu dianggap kreis. Saya pikir begini ya, pasal ini melegalkan pasar gelap pernikahan, gitu kira-kira. Saya ada dua hal ya, paling tidak secara umum. Pertama, soal perkawinan ini adalah soal yang sangat sensitif. Sensitive kenapa? Karena pertama, harus secara hati-hati kita memberikan perspektif soal ini. Karena ini soal naluri di satu sisi, soal nafsu manusia. Itu pertama. Yang kedua, soal perkawinan ini sebenarnya ada prinsip-prinsip hukum yang harus kita lihat. Dalam Islam, prinsip hukum perkawinan itu pada awalnya, pada prinsip awal perkawinan itu boleh mubah. Tapi kemudian dia bisa menjadi wajib. Jadi pertanyaan Bung Ruki itu, orang yang sudah sanggup, orang yang memang naluri perkawinannya sudah dimenuhi syarat dan ketentuan yang diterapkan. Jika tidak disalurkan perkawinan itu, dia bisa jatuh kepada haram. Dalam konteks inilah kemudian, mubah asal hukum boleh, itu yang kemudian harus kita lihat dalam ilatnya ini, ini orang seperti apa. Seperti Rokegrung misalnya, gajinya sudah gede, masih tidak menikah misalnya. Terus bagaimana filosofi untuk dia meneruskan keturunan? Karena bagi agama apapun yang dianut di Indonesia ini, melanjutkan keturunan itu penting. Untuk apa? Untuk generasi berikutnya, untuk membangun masyarakat, untuk membangun negara tanpa melalui perkawinan yang sah. Sekali lagi saya ingin ulangi, tanpa melalui perkawinan yang sah. Kita hidup bermasyarakat, berkeluarga ini. Saya bisa berkomen ya. Karena itu aturan yang dimaksud oleh Pak Nasir Jamil, filosofi perkawinan yang diatur dalam KHOAP ini. Jika menyimpang dari aturan-aturan yang sah, itulah yang kemudian perlu delik umum. Agar orang tidak secas rampangan, gitu loh. Gak usah yang sudah, apa, yang tidak menikah. Yang sudah menikah aja, saya punya... Banyak masalah. Iya, banyak masalah. Bu Musdah ini saya tahu, suaminya teman saya orang baik, profesor. Iya kan? Nah, begitu juga kita-kita semua ini. Nah, itu juga harus diatur sedemikian. Supaya hubungan suami istri itu bisa dengan mawadah warohmah. Dan itu hukumannya penjara, Pak Yayai? Hah? Hukumannya pidana penjara. Nah, kalau dia melanggar aturan-aturan pidana, misalnya kekerasan. Begitu dong. Harus pidana. Misalnya melakukan hubungan seksual di luar yang, apa, istah yang tidak melakukan pernikahan. Dengan konsep perjinaan yang dimaksud tadi itu. Itu harus kita dukung. Supaya apa? Sudah tidak terjadi keserampangan melakukan hubungan seksual. Karena kita ini sebentar, manusia. Manusia itu memang butuh aturan yang supaya tertib. Kalau tidak manusia, namanya hewan. Melakukan perkawinan semaunya gitu loh. Berok, nama mana disebut tadi ya, Pak Yayai? Iya, gini ya. Saya bayangkan, kalau itu dijadikan dalil hukum. Artinya kita mesti melarang fakultas kedokteran mengajarkan stem cell. In vitro fertilization, segala macam tuh. Karena dianggap bahwa itu cara yang tidak, sebut aja, tidak muliat untuk meneruskan generasi tuh. Jadi Pak Yayai ini juga tertinggal di dalam ilmu pengetahuan gitu. Karena kalau temanya adalah meneruskan generasi, itu teknologi bisa ambil alih semuanya tuh. Kecuali Anda juga mau bilang teknologi tidak boleh bekerja. Itu konsekuensinya panjang itu. Nah yang lain misalnya soal, apa tadi yang kontroversil tadi ya. Biasanya begini, ada dua hal yang saya mau katakan. Kalau soal perkawinan itu kan aturan umum harus ada. Kalau turut, dalam soal penemuan teknologi, misalnya bayi tabung, itu kan soal yang kasuistik. Jadi jangan disamakan, jangan dijeneralisasikan sesuatu yang kasuistik gitu loh mau saya. Nah karena itulah aturan perkawinan umum itu harus diatur sedemikian. Supaya tertib, supaya tertib. Iya. Anda biar tertib gitu katanya. Kalau yang kasuistis itu bisa menyelesaikan kasusnya, kenapa mesti dianggap bahwa itu bukan yang umum? Kalau dalam suatu komunitas itu, semuanya mandul. Karena itu mesti dibantu. Bagaimana? Kan hukum tidak dibuat demi yang mayoritas gitu. Jadi ini prinsip-prinsip yang ngaco. Secara konstruksi pikiran aja udah ngaco, udah gagal. Kita tidak tune in dengan teknologi mutakhir gitu. Misalnya membentuk rumah tangga, kemudian memiliki keterunan itu hak setiap orang. Bukan kewajiban. Itu betul, hak itu. Hak itu bisa dipakai, bisa tidak dipakai. Ya jadi, oleh karena itu memang sebenarnya kita ingin mengatur itu. Nah, ini kami lebih ringan sebenarnya. Soal delik zina ini. Kita menggunakan delik aduan. Jadi siapa yang mengadu suaminya? Kalau misalnya suaminya mengetahui bahwa istrinya misalnya berbuat serong dengan orang lain. Atau istrinya, atau orang tuanya, atau anaknya. Nah, sebelumnya konsep awalnya itu pihak ketiga. Ya, pihak ketiga dan orang lain yang merasa tercemar. Tapi memang kemudian didiskusikan. Saya gunting di situ dulu ya. Kalau dia tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya suami. Dua pasangan itu. Makanya ada pihak ketiga. Jadi menarik ini. Apa pihak ketiganya? Ya itu makanya. Bagaimana manusia bebas misalnya yang tidak punya bentuk atau bukrogi? Ya, selama dia tidak diketahui, dia tanggung jawab dengan Tuhan. Wah, itu oke. Saya terusin ya. Justru di situ konyolnya tuh. Jadi sesuatu yang dosa dihukum hari ini. Kalau kita tanya dosa itu kapan ditentukan dia dosa atau tidak? Satu detik sebelum dia tewas mungkin itu hari. Atau tempat diputuskannya dosa atau bukan. Kan KUHP tidak mengatakan dosa itu tidak dihukum oleh KUHP. Masa KUHP menghukum dosa? Oh tidak. Justru itu kenapa disebut dosa. Justru kita mencegah. Sebenarnya kan aspek pencegahannya ada. Jadi pre-emptive, pre-pemptive. Baru represif. Karena itu disebut kejahatan. Jangan dikaitkan dengan dosa. Kejahatan ya kejahatan. Dosa urusan lain sebenarnya. Karena itu kenapa disebut tadi. Tapi kan jelas bahwa hukum itu punya fungsi. Ada fungsi pre-emptive, preventive, dan represif. Jadi ketika dia sudah melanggar. Makanya tadi kata Pro Musda. Ada upaya-upaya pendidikan. Edukasi tentang seksual. Edukasi tentang lain dan sebagainya. Yang kacau adalah pengertian sekuler. Di dalam sekularisme. Justru ada orang yang sangat beragama. Ada orang yang ateis. Jadi jangan dianggap sekuler itu ateis. Banyak orang beragama sekuler. Karena dia tahu membedakan mana fungsi dunia. Mana fungsi akhirat itu. Nah disini seolah-olah dibikin. Yang sekuler itu. Tidak beragama. Tidak beragama. Kacau balok. Itu kacau nya. Iya kata ultimum remedium. Itu artinya panismen juga pada akhirnya. Betul. Karena itu saya menganggap bahwa soal moral itu. Biarkan diatur oleh komunitas. Negara harus menjauh dari wilayah itu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.